Pemecatan Surya Dharma Ali sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dalam rapat pengurus harian P3 beberapa waktu lalu dinilai sah. Pemecatan dianggap sah karena adanya hak atributif dari pengurus harian P3 seperti yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Langkah pemecatan terpaksa diambil karena Surya Dharma Ali tidak bersedia mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum, meski statusnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi haji. Selain itu status tersangka Surya Dharma Ali juga turut mempengaruhi citra P3 yang kerap dihubung-hubungkan dengan korupsi itu. Sebelumnya pada muktamar P3 tahun 2012 lalu, anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai telah memberikan hak atributif kepada semua pengurus harian untuk bisa mengambil keputusan penting terkait masa depan partai, salah satunya memberhentikan Ketua Umum. Itu sebabnya pemecatan Surya Dharma Ali pada rapat pengurus harian DPP P3 beberapa hari lalu adalah sah. Sah karena mendapatkan atribusi dari muktamar melalui anggaran dasar yang dirumuskan, yang disahkan pada waktu itu. Gitu loh. Jadi tidak lagi, sudah selesailah pembicaraan mengenai legalitas dari keputusan yang diambil oleh pengurus harian pada waktu itu. Dan pada waktu itu dipimpin oleh beliau sendiri. Hanya karena beliau merasa banyak yang tidak setuju terhadap pandangan beliau, maka dia keluar yang padahal tetap diambil keputusan.